Intro DPC HNSI Kota Medan bekerjasama dengan pengusaha perikanan belawan membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat pesisir Kota Medan. Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPC HNSI Medan Jalan Kolonel Yosudarso, kilometer 15,5 simpang kantor Medan ini dalam rangka peduli pengusaha perikanan dan HNSI Kota Medan berharap masyarakat pesisir yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 bisa mendapatkan bantuan. Ketua DPC HNSI Kota Medan Abdul Rahman berharap kedepannya kegiatan ini bisa jadi contoh bagi pengusaha dan instansi lain yang berada di Kota Medan, khusus Medan Utara, untuk sama-sama berbagi mengurangi buban ekonomi masyarakat di masa sulit. Apoi selaku perwakilan dari pengusaha perikanan berharap kegiatan bersama HNSI Kota Medan ini bisa berlanjut dan masyarakat bisa merasa terbantu. Pembagian paket sembako tersebut turut dihadiri Bendahara DPD HNSI Sumut Sulkarnaim Nasution dan perwakilan Forkopimda Kota Medan. Pembagian sembako tersebut turut dihadiri Bendahara DPD HNSI Sumut Sulkarnaim Nasution Kemungkinan besok atau usaha kita dilakukan di Bendahara DPD HNSI Sumut Sulkarnaim Nasution dan perwakilan tersebut turut dihadap masyarakat besisir dalam menghadapi COVID-19. Bantuan ini tidak lepas dari usaha, bantuan dari usaha tersebut terhadap masyarakat besisir dalam menghadapi COVID-19. Sebenarnya berasal dari rasa kependulian kita terhadap pandemi ini, kita akan mencoba untuk membuka sebagian penghasilan dari teman-teman kita, kita akan membantu saudara-saudara kita terlalu banyak yang terdampak. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!